Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah jumpa lagi dengan kami Pada kesempatan kali ini Video yang kami sampaikan Informasi singkat terkait Masalah pendaptangan seleksi P3K Kementerian Agama Tahun Anggaran 2023 Untuk surat resmi Teman-teman sudah diterbitkan oleh Kementerian Agama Bisa nanti teman-teman unduh Untuk download suratnya Untuk dibaca dan diperdomani Pengumuman nombok surat ini Tentang pelaksanaan P3K Tahun Anggaran 2023 Sesuai jadwal pendaptangan seleksi Calon P3K Kementerian Agama Dibuka dari tanggal 23 September Sampai dengan 9 Oktober 2023 Untuk JPNS nya 22 September Sampai 9 Oktober 2023 Yang kami bahas teman-teman Terkait masalah Keriteria pelamar seleksi P3K Kementerian Agama Tahun 2023 Sesuai dengan surat pengumuman Dan Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor Silahkan dilihat Nomornya Tentang pelaksanaan Seleksi calon Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Tauci P3K Kementerian Agama Republik Indonesia Tahun Anggaran 2023 Keriteria pelamar terbagi menjadi dua Yang pertama Pelamar umum Pelamar umum merupakan pelamar yang tidak termasuk Dalam keriteria pelamar khusus Pilih nanti Formasi umum Untuk pelamar khusus Saratnya Yang pertama Pelamar X Tenaga Honorary Kategori 2 Atau XTHK 2 Merupakan pelamar yang terdaftar Dalam pangkalan data Atau database XTHK 2 Pada Badan Kepegawai Negara Atau BKN Dan melamar pada instansi pemerintah Tempat bekerja saat mendaftar Dan Pelamar tenaga non-operator Sipil Negara Non-ISIN Merupakan pegawai yang melamar Pada instansi pemerintah tempat bekerja Saat mendaftar Dan memiliki pengalaman kerja Paling sedikit 2 tahun Secara terus-menerus Artinya tidak putus Pada instansi pemerintah yang dilembang Singkatnya Para honorer Atau non-ISIN tadi Catatan tambahan yang kami sampaikan Terkait dengan guru swasta Sesuai dengan jawaban admin CISN Kemenang Di Instagram Bisa memilih pelamar umum Artinya pilih formasi umum Untuk guru swasta Bisa ikut Tantuman tadi Dengan syarat Yang dipilih formasi umum Untuk syarat resmi Terkait masalah ini tadi Di sini kami cantumkan link downloadnya Atau undurnya Bagi teman-teman yang ingin Mendownload atau mengunduh Sebagai padoman atau petunjuk Mengikuti seleksi Pendaptaran CP3K Ataupun CPNS Kemenang tahun anggaran 2023 Semoga Semuanya berjalan dengan lancar Dan sesuai dengan harapan Mudah-mudahan berhasil Misalnya kami sampaikan Pada kesempatan singkat kali ini Mohon maaf Jika ada penyelesaian kami Yang kurang tepat Atau ada yang keliru Untuk lebih lanjut Silahkan nanti bertanya Atau berkonsultasi Ke Panitia Atau Yang Menangani Masalah CP3K ini Saya yang kami sampaikan Ekata Wila Taufik Waidah Assalamualaikum Warahmatullahi Waalaikumsalam Barakatuh